Halo guys, gue Jack Nalin, video kali ini kita akan bahas update salah satu kostum room yang udah gak asing lagi lah dengan namanya yaitu Pixel X Variant Plus By the way, room ini keluar bersama dengan CFW 2.1 tanggal 13 Oktober kemarin ya Dan buat update yang log CFW 2.1 nya kalian bisa baca di dalam deskripsi sini guys Terus, kalau kalian mau download buat CFW 2.1, kalian juga bisa download di link deskripsi video ini Oke lanjut guys, buat tampilan awal ini udah pasti kita akan dihadirkan dengan gesture Android 10 Dan juga tentunya Pixel X Variant Plus ini udah include dengan aplikasi Google di dalamnya Nah, pas pertama kali gue masuk ke dalam room ini terus sempat nyoba nih buat multitasking Memang room ini kerasa banget semutnya guys Lalu kalau kita menginstall magisk, buat CTS profile di dalam room ini default itu adalah true ya Kemudian di bagian case panel, ini untuk fitur yang di bawah hanya terdapat ini aja guys Dan tentunya kalian jangan terlalu berharap Karena ya memang room ini itu minim kostumesnya Bahkan buat ganti icon aja kita gak bisa Tapi kalau masalah performa, biasanya room yang sedikit kostumes akan memiliki performa yang cukup baik Ya, nanti kita akan bahas di dalam pembahasan buat performanya Nah, sebelum masuk ke dalam sana, kayaknya belum upload deh kalau kita belum lihat versi room ini Kalau gitu kita masuk dulu ke dalam menu setting Nah, ini deh guys buat versi roomnya P plus room ini buat security patchnya tanggal 5 Oktober bulan ini ya Terus buat kernel, yang digunakan itu adalah versi 4.14.1.96 Dan buat chang log dari room ini, kalian bisa baca di dalam deskripsi sini guys Oke lanjut, room ini gak ada yang namanya menu kostumes di dalam menu setting ya Jadi di menu setting ini ya hanya terdapat pengaturan ini aja Terus kalau kalian mau ganti ke dark time juga sama Cuma ada status style aja yang bisa kita gunakan Tapi di room pay ini kita masih bisa buat ngedit di bagian status barnya Nah, buat caranya, kita bisa masuk ke dalam sistem Lalu masuk lagi ke dalam status bar Nah, di dalam sini kita bisa mengatur bagian di status bar room ini Dan buat kostumesnya Nah, di sini tuh terdapat pengaturan buat nampilin presentasi baterai ya Lalu ada juga pengaturan jam Terus pengaturan brightness Dan yang terakhir ini adalah pengaturan quick setting Buat kalian yang masih belum kebiasa dengan gesture under 10 Kita juga bisa ganti di menu gesture ini guys Terus masuk ke dalam sistem navigasi Dan di sini kita bisa ganti navigasinya ke 3 button navigasi Dan satu lagi guys Kalau kalian mau menggunakan fitur split screen Kalian bisa masuk ke dalam button Lalu bisa pilih recent long press action Nah, ini bisa kita ganti ke split screen Dengan menekan lama di bagian tombol recent aplikasi Selain itu, room PE ini tentunya udah membawa fitur fast unlock Yang bisa kita atur di dalam sini Terus kalau buat offline charging di room PE ini aman ya Lalu buat notifikasi LED ketika lagi nge-charge juga nyala ya guys Dan terus apalagi ya Hmm, wifi aman ya Dan satu lagi nih Buat kalian yang ngerasa kurang nyaman waktu buka IG dengan story yang biasa suka low res ya Kalau berada di custom room Di PE ini juga aman ya guys Udah gue coba sih buat playback story IGTV Dan lainnya tetap aman kok Dan kalian bisa lihat di sini Oke, setelah puas buat ngomongin masalah menu setting Sekarang waktu yang kita tes untuk performanya Hmm, yang pertama ini kita coba buat tes di Antutu Buat skor Antutu dengan menggunakan stock kernel Ini mendapatkan 234.817 poin ya Dengan skor CPU-nya yang lumayan cukup besar Kemudian gue juga coba tes di dalam Gagbench Buat kinerja CPU di single core ini mendapatkan 515 poin Dan kinerja buat multi core-nya di 1642 poin Lalu yang terakhir gue tes di dalam throttling Buat skornya ini mendapatkan dengan rata-rata di 186 Gips Dengan maksimal di 191.000 Gips Dan minimal itu di 174.000 Gips Oke, sekarang waktunya kita coba buat tes gameplay-nya Nah, di sini gue coba tes di PUBG ya Dengan settingan Smooth Extreme Dan gue coba main tanpa nge-record game-nya Lalu buat drop FPS sih emang masih kerasa banget ya Tapi emang wajar sih Karena stock kernel ini buat default itu menggunakan schedule Terus gue coba ganti kernel ke Monayah yang baru Dengan aplikasi tambahan menggunakan Franco kernel Lalu gue buat di interaktif Dan pas gue coba main lagi Lumayan lah guys, cukup stabil Oh iya, buat kekurangan dari ROM ini Paling buat kalian yang main PUBG Untuk setting grafik ini cuma mentok di Ultra ya Sebenernya sih penyebabnya Karena nama device di ROM Pixel Express ini Menggunakan nama OSP Begonia Karena seharusnya itu menggunakan nama Redmi Note 8 Pro Nah, oleh sebab itu Dari PUBG-nya itu ngebaca device yang kita miliki Atau device yang kita pake adalah OSP Begonia Tapi kalian gak perlu khawatir guys Kalian bisa pasang modul Hardware Off Biar nanti nama di HP kita keganti lagi menjadi Redmi Note 8 Pro Nah, sekarang kita coba liat guys Di dalam settingannya Nah, ini dia Sekarang kita udah bisa buat nge-game dengan settingan di Smooth Extreme Tapi untuk kekurangannya dari modul ini Yang tadinya untuk CTS Profile di dalam Magus Manager itu true Ketika kita pake modul ini akan menjadi false Ya, paling itu aja sih Kekurangan yang baru gue rasain setelah 3 hari pemakaian ROM ini Nah, itu udah guys review Pixel Express Plus update Oktober 2020 By the way, kalian udah nyobain belum ROM ini? Kalau udah, bug apa lagi guys yang kalian temukan di ROM ini? Coba dong komen di bawah Biar teman-teman yang lain pada tau Oke guys, kalau gitu gue aja kenalin See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax